Intro Kawan baik, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Jumpa kembali di Nuriswan Channel Usai Pilpres, jadah sebentar disusul Pilkada Serentak Jadi ada puluhan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan Bahkan mungkin ratusan kabupaten, kota maupun provinsi Yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya Tetapi salah satu yang paling menarik adalah Pilkada Jakarta atau Pilgub Jakarta Pilgub Jakarta terakhir itu diselenggarakan 2017 Dan masih disebut Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tetapi Pilgub 2024 ini bukan lagi disebut Pilgub atau Pilkada DKI Jakarta Tapi Pilkada atau Pilgub DKJ DKJ adalah Daerah Khusus Jakarta Nah Jakarta setelah Undang-Undang IKN disahkan Itu menjadi daerah yang memiliki kehususan Karena mungkin bekas ibu kota Nah seperti kira-kira yang New York di Amerika Serikat Atau kota Toronto di Kanada Jadi kota metropolitan besar dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar Nah Pilgub 2024 ini semakin menarik Karena diselenggarakan usai Pilpres Jadi dampak Pilpresnya itu masih hangat Nah kenapa juga menarik? Disamping karena Jakarta adalah bekas ibu kota yang memiliki kehususan Tetapi ini menjadi semakin menarik Karena kemungkinan yang akan bertarung Itu menyedot perhatian publik Hingga kini belum ada calon yang secara resmi Didukung maupun diusung oleh partai-partai politik Kenapa begitu? Karena mungkin pendaftaran Pilgub DKJ-nya itu kan masih bulan Agustus Kalau tidak salah Jadi semua kandidat yang berminat Atau yang mungkin akan didorong Itu masih dalam tahap pertimbangan-pertimbangan dan evaluasi serius Baik oleh si kandidat sendiri Atau oleh partai-partai pengusung Tetapi tentu saja Banyak figur-figur yang bermunculan Yang konon memiliki minat Atau kemungkinan besar didorong oleh partai-partai politik Hingga kini banyak nama yang beredar Tetapi ya beberapa nama yang sudah digadang-gadang Dan menjadi wacana publik Tetapi kemudian ya itu belum positif Benar maju Atau benar diusung Dan didukung oleh partai-partai politik Biasanya ada calon independen dari Pilgub Jakarta ini Tetapi kali ini Hingga batas pendaftaran dan penyerahan dokumen dukungan Ya Itu belum ada satupun tuh Ya dari jalur independen Beberapa kandidat kemarin Itu Menggaungkan akan maju melalui jalur independen Tetapi ketika Tiba pendaftaran Dan tiba menyerahkan Dokumen dukungan Dari 600 ribu KTP Itu ternyata mengurungkan niatnya Salah satunya yang paling menarik perhatian adalah Minat Sudirman Said Ya Mantan cagup Jawa Tengah Yang kemudian menjadi Co-captainnya Timnas Amin Sudah digaungkan oleh para pendukungnya Ya Mas SS sendiri Sudirman Said sendiri Mengungkapkan niatnya Tetapi hingga pendaftaran dan penyerahan dukungan Ia kata relawannya hanya mampu mengumpulkan 314 ribu KTP Padahal syarat minimalnya adalah 600 ribu Calon yang lain Ya misalkan Nur Fajri Ansah dan yang lain-lain Ya itu Hilang akhirnya dari Apa Pendaftaran maupun penyerahan dokumen Artinya batal Maju Nah kemudian sekarang itu Mata Publik Berpaling Siapa kira-kira yang berani Atau yang berminat Atau yang didukung Partai pendukung maupun warga DKI Untuk memimpin ya DKJ Di 2024 Sampai 2029 Datang Tentu saja Nama incumbent Nama capres 2024 kemarin Yaitu Mas Anies Rasid Baswedan Tetap bertengger Di panggung utama Sebagai Kandidat Yang Patut diperhutungkan Dan dianggap paling kuat Biasanya dimanapun Memang incumbent itu Ya dianggap sebagai tokoh yang paling Kuat Untuk running kembali Jadi wajar Apabila Mas Anies itu Tetap Diperbincangkan Di publik Bahkan salah satu survey kemarin Menempatkan Mas Anies Di nomor urut 2 Pada saat Top of mind Jadi ketika warga ditanya Siapa yang paling cocok menjadi Gubernur DKI Nama yang keluar itu Di samping Ridwan Kamil Itu nomor 2 nya itu Mas Anies Jadi Ia pasti Harus diperhitungkan tuh Apabila ia maju Sekarang Mas Anies sedang jeda Politik sebentar Sambil Mempertimbangkan Banyak hal Dan menuntaskan Tugas-tugas yang Pasca Pilpres kemarin Jadi pertama adalah Tentu saja Anies Hasid Baswedan Yang kedua Yang digadang-gadang juga adalah PJ Gubernur hari ini Yaitu Mas Heru Budi Atau Pak Heru Budi Hartono Ya Sebagai pegawai karir Dari Pemda DKI Dan kemudian Memiliki kedekatan khusus Dengan Jokowi Sehingga ia juga Turut serta Berkantor di istana Dan kemudian Menjadi PJ Gubernur Wajar apabila Beberapa kelompok Masyarakat Itu juga Menggadang-gadang Pak Heru Budi PJ Gubernur ini Juga muncul Siapa lagi nama yang lain Nama yang lain Tentu saja Mas Ridwan Kamil Ridwan Kamil Tetapi berada Dalam dilema Karena konon Partai Golkar Itu sesungguhnya Mendorong Ridwan Kamil Untuk memperkuat Golkar di Jawa Barat Kang Emil ini Ya sudah jadi Wakil Ketua Umum Golkar juga Perolehan Suharanya Menaik signifikan Terutama disumbang Dari basisnya Jawa Barat Dan nampaknya Kebijakan Partai itu Sepertinya Mendorong Kang Emil itu Majunya di Jawa Barat Tetapi Banyak juga Ya Kelompok-kelompok Masyarakat Atau elit Yang Memperhitungkan Dan mempertimbangkan Ridwan Kamil itu Maju Dari Partai-partai pendukung Untuk di Pilgup DKI Tetapi Dilemanya Kang Emil Ya itu tadi Antara DKJ Atau Jabar Nah selain itu Nama Risma Ya Risma hari ini Mensos sekarang Dari PDIP Juga digadang-gadang Untuk bisa maju Kemudian Basuki Cahaya Purnama Ahok Dari beberapa Statemennya Nampak Ia juga Memiliki minat Untuk maju Kembali Di Pilgup DKI Bahkan Netizen Menjodoh-jodohkan Anis Dengan Ahok Berpasangan Tetapi Kata KPU KPU Pusat Maupun KPU Daerah Kalau sama-sama Pernah jadi Gubernur Nggak mungkin Ada yang Diperbolehkan Menjadi Wagub Jadi kendala Regulasi itu Kalau untuk Mengawinkan Antara BTP Atau Ahok Dengan Anis Rasid Baswedan Tapi Nama Ahok Juga Bergulir Kencang Partai Gerindra Partai Presiden Terpilih Melalui Ketua DPD Gerindra DKJ Alias Jakarta Itu Mengusulkan Empat nama Di samping Di samping dirinya Sendiri yang disebut Ariza Patria Untuk menjadi Calon Gubernur Dari Gerindra Juga ada nama Budi Jiwandono Dan Sarah Rahayu Saraswati Dua ini Nampaknya Keponakannya Pak Prabowo Atau Pak Hasim Nah Yang Nama yang keempat Yang disebut oleh Gerindra Adalah Rani Rani itu Kalau tidak salah Salah satu pimpinan DPRD Dari fraksi Partai Gerindra Di DKIJ Jakarta Sebelumnya Ada nama Erwin Aksa Yang beredwar Jadi Golkar ini Ada Kang Emil Ada Erwin Aksa Ada Ahmad Jaki Ahmad Jaki ini Bekas Kalau tidak salah Bupati Kabupaten Tangerang Yang kemudian Maju Dari DPR Di Dapil Jakarta Jadi Erwin Aksa Sama-sama Maju dari Dapil Jakarta Itu nama Lain yang Beredar Nampaknya Nama-nama itulah Yang sementara ini Ya Beredar Boleh jadi Ada kejutan Ya boleh jadi Tetapi Sementara ini Nama-nama itulah Yang bermunculan Secara dominan Di ruang Publik Siapa yang berani Siapa yang didukung Siapa yang diusung Kita nantikan Pada saat Pendaftaran Pada bulan Agustus Mendatang Demikian Kawan baik Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati